Halo, kita dari Indonesian Future Leaders, sebuah organisasi anak muda yang bergerak di bidang pemberdayaan pemuda untuk perubahan sosial. Awal mulanya tuh kita tujuh orang, gak begitu bener-bener yakin apa yang waktu itu kita mau lakukan. Jadi kita waktu itu ngumpul di sebuah kayak restoran kecil gitu. Terus kita diskusi bahwa kita mau bikin organisasi atau gerakan yang bisa mengakomodasi anak-anak muda Indonesia mendapatkan kesempatan-kesempatan mengaktualisasikan potensi mereka. Tapi ternyata orang-orang lumayan suka sama apa yang kita kerjain dan mereka kemudian datang ke kita dan bilang bahwa gue juga mau volunteer, gue juga mau doing something good buat komunitas. And then mereka nanya caranya gimana? Pertanyaan itu yang kemudian jadi semacam aha moment buat kita dan kita berpikir bahwa kita bisa loh bergerak lebih dari sekedar menjadi seorang doer, seorang yang cuma eksekusi project. Tapi kita bisa jadi katalis yang mendorong lebih banyak orang lagi untuk bikin gerakan-gerakan sosial di sekitarnya. Kami di EFL juga percaya bahwa ada berbagai cara yang kreatif dan berbeda yang dapat anak muda mainkan dalam proses untuk mencari solusi dari masalah dan isu sosial yang ada di sekeliling kita. Baik itu melalui penyampaian aspirasi kritis dari anak muda, upaya advokasi ataupun mungkin membangun kapasitas anak muda yang lainnya untuk bisa melakukan community service atau pelayanan komunitas. Dan kita mengerjakan semua itu secara suka rela dan kita bahagia dan bangga menjadi relawan dan kita gak pernah komplain tentang itu. Tapi kita percaya bahwa untuk membuat ini semua menjadi lebih baik, membuat ini semua menjadi lebih besar, kita butuh orang-orang yang memang berdedikasi secara penuh dan memikirkan EFL 24-7 gitu kalau bisa. Dan kita berpikir bahwa ini saatnya kita membutuhkan staff yang dibayar secara penuh sehingga dia juga gak perlu mikirin cari makan dari mana, buat main gimana gitu, tapi tetap bisa berkontribusi buat membangun EFL ke depannya. Untuk itu, kita mengundang rekan-rekan semua untuk menjadi bagian dari usaha ini untuk mempertahankan dan melanjutkan mimpi dari anak-anak muda yang 17 tahun dulunya, lalu kemudian mendirikan EFL dan juga kita yakini ini adalah bagian dari mimpi dari seluruh anak muda Indonesia untuk dapat mengambil bagian dari isu pembangunan dan isu sosial yang ada di lingkungan mereka. Berinvestasi di EFL berarti berinvestasi kepada pemuda-pemuda Indonesia, mereka yang dalam 10-20 tahun akan memimpin negara ini. Artinya berinvestasi atau mendukung EFL hari ini itu investasi jangka panjang, karena teman-teman bukan cuma membantu mereka hari ini saja, tapi sebenarnya masa depan Indonesia juga pada jangka panjang.